Padi Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting di Indonesia. Pengembangan padi hibrida yang memiliki potensi hasil tinggi, adaptif terhadap lingkungan, dan tahan terhadap serangan berbagai organisme pengganggu tanaman terus dilakukan, guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selamat pagi petani padi milenial Indonesia. Hari ini kami melakukan panen raya padi Intani 602 di Desa Tinggar, Kecamatan Bandar Kendung Melio, Kabupaten Jombang. Dengan peluasan kurang lebih 10 hektare, dengan kegiatan ini petani mendapat keuntungan dari sistem yang dipakai selama ini manual, menjadi sistem maksitani teknologi dengan peningkatan 20% produktivitas padi. Jadi tidak perlu untuk menambah luas area, kita cukup memaksimalkan lahan yang ada dengan sistem mekanisasi bersama maksitani. Perlu diketahui, di Desa Tinggar Bandar Kendung Melio ini, kami menerapkan pengolahan lahan menggunakan traktor WD-404. Sebelum dilakukan pengolahan, 15 hari sebelumnya, kami melakukan semai dengan menggunakan media yang kami pergunakan alat bed screening. Dengan kapasitas untuk 1 hektare ini, kami perlu 250 tray, dengan tiap tray-nya kurang lebih 180 gram. Jadi untuk 1 hektare ini, perlu bibit tanam padi kurang lebih 35 kilo. Setelah 15 hari setelah semai, lahan sudah dilakukan pengolahan dengan traktor, maka proses selanjutnya menggunakan alat rice transplanter. Dengan alat tersebut, petani akan dimudahkan penanamannya. Dengan 1 hektare penanaman itu cukup 1 hari dijalankan. Setelah penanaman selesai, maka perawatan kami menggunakan drone. Hari ini kita melakukan panen raya dengan kombin arvester BIMO 102. Sebelum kami lakukan, dari tim maksitani melakukan pengecekan manual dengan sistem ubinan. Dengan sistem ubinan ini, didapat produktivitas padi ada kenaikan 30% dari pekegiatan kalau dikerjakan manual. Saat ini kami akan membuktikan dengan kombin harvester ini, bahwa apa yang sudah dilakukan dengan ubinan ini menjadi kenyataan. Dengan kegiatan ini, berarti bisa ditarik kesimpulan, tanam padi menggunakan sistem manual dan mekanisasi atau yang kami sebut sebagai maksitani teknologi. Tenaga kerja manual pada saat semai itu harus memerlukan waktu kurang lebih 25 hari. Menggunakan sistem maksitani cukup 15 hari sudah bisa ditanam. Dan kelebihan dari tenaga kerja pada saat tanam, manual 1 hektare perlu kurang lebih 15 orang. Untuk sistem maksitani kami perlu cukup 3 orang. Satu orang operator, dua orang helper. Untuk kegiatan perawatan, kami melakukan dengan sistem maksitani menggunakan drone. Kami bisa menghemat tenaga kerja kurang lebih 50% tenaga kerja. Dengan manual, petani perlu kurang lebih 5 sampai 6 orang untuk melakukan penyemprotan satu hektare. Dengan drone, kami cukup dua orang. Satu orang pilot, satu orang co-pilot. Dan yang ditunggu-tunggu saat ini adalah masa panen raya. Yang di mana jika kita melakukan panen bersama, satu, pasti kekurangan tenaga kerja. Maksitani memberikan solusi. Dengan adanya mesin kombiner faster, cukup dengan tiga orang, satu operator, dua helper, bisa melakukan pekerjaan panen satu hektare. Sedangkan untuk manual, kita perlu tenaga kerja kurang lebih 15 orang. Jadi dari situ, petani akan lebih hemat penggunaan biaya operasional. Dengan penerapan maksitani teknologi, jayalah pertanian Indonesia. Penerapan teknologi tepat guna melalui mekanisasi dapat meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi di sektor pertanian yang kunjungnya adalah peningkatan pendapatan petani. Penerapan teknologi tepat guna melalui mekanisasi di sektor pertanian Indonesia. Dan pakai mekanisasi tanam pakai mesin. Kalau pakai mesin, kita bisa lebih irit dibanding pakai manual. Selisihnya hampir per hektare itu 1.500 dari manual sama mesin. Lebih murahan pakai mesin. Tidak pakai spray, pakai ground. Tanaman lebih maksimal kalau pakai ground. Tidak pemborosan ke tenaga kerja sama beli obat. Tanen saya menggunakan mesin kombin. Hasilnya juga bagus kalau pakai mesin kombin. Tanam 602 itu pakai manual. Selisihnya bagusan yang pakai mesin dilimbang manual. Pertumbuhannya juga beda. Bagusan yang pakai mesin. Menurut saya lebih puas pakai mesin dilimbang manual. Karena perbedaannya banyak sekali. Nah ini saya mau tanam lagi pakai mesin 60 mesin. Dan padanya saya tetap pakai 602. Intani 602, kokoh dan tinggi hasilnya. Ayo, tanam padi produksi nasional, bulir melimpah, perawatan mudah. Intani 602, kokoh dan tinggi hasilnya. Maksibeterja, petani sejahtera.